Nah stop hunt yang baru aja kita bicarain teman-teman ya Ini ternyata terjadi lagi persis kemarin malam ya Ini jam 11 malam Terjadi lagi stop hunt teman-teman ya disini ya Kalian bisa lihat ini seakan-akan break support Namun tiba-tiba langsung kena big reversal lagi saat ini Untuk Bitcoin balik lagi ke level 26 ribu Setelah didump ke level 25 ribu Bener-bener level psikologis banget gitu ya Gak cuman 25 ribu menjadi level psikologis Kalau misalkan kalian perhatikan Ini adalah support terendah juga di tanggal 15 Juni Ternyata balik lagi ke 2 bulan lalu Jadi ya bener-bener ini ya Garis kuning yang kita gambarkan ini Ini bener-bener playing a big support banget Terakhir Bitcoin hit ini di tanggal 15 Juni Dari level 24.9 atau 25 ribu Bitcoin langsung terbang ke level 31.5 Dan baru aja kemarin malam kita nge-hit support tersebut lagi Dan akhirnya saat ini apa yang terjadi Yes rebound kembali untuk Bitcoin Dan hal ini ya sudah kita predik dari tanggal 11 September Melalui VIP Group Can Nah kalian lihat disini ya Jadi ada kemungkinan untuk mungkin skenario SLHan Yang saya bicarakan dengan probability 60% kemarin Bisa play out terlebih dahulu sebelum adanya full recovery Ini udah gue post dari tanggal 11 September Terus gue juga ada update untuk altcoin signal Contohnya misalkan ini PEP USDT Abis itu ini juga ya untuk Bitcoin ya Kita expect untuk full recovery Setelah adanya nih 4 kali touching support juga nih ya Kalian lihat ini support wedge ya Garis merah ini kalian bisa lihat disini Jadi kalau misalkan kalian butuh update-update seperti ini Ini menurut gue bisa jadi insect tambahan aja ya Buat kalian ya Contohnya pas Bitcoin lagi ngedump Ini gue juga ada expect untuk ada rebound ke level 28.000 Yang ternyata itu juga terjadi disini ya Setelah turun kita balik lagi ke level 28.000 Terus dari pas Bitcoin sebelum dump pas ada di level 30.000 Gue udah expect ada terjadi potensial ini ya Potensial big dump menuju ke level A ini ya Dan itu juga terjadi ya Big dump dari level 30.000 ke level 25.000 ini Yang saat ini kita saksikan gitu Jadi kalau misalkan kalian pengen join group ini Syarat joinnya gampang banget dan gratis juga ya Kalian bisa tinggal daftar Bing X aja Melalui link yang ada di deskripsi di bawah Jadi ini adalah exchange yang bener-bener gue rekomendasiin Khususnya bagi para pemula Karena disini ada fitur copy trading yang Bener-bener menarik banget gitu ya Jadi orang lagi kerja tiap hari ya Nggak akan mengganggu kalian trading Kalian cukup tinggal klik copy And then semuanya done termenek Nah gue akan bahas lebih lanjut lagi nanti ya Jadi kalau misalkan buat pemula ya disini Semakin banyak atau semakin sering kalian trading Kalian bisa dapetin rebate atau voucher USDT tambahan gitu Jadi ibaratnya semacam cashback aja Kalau misalkan kalian trading di exchange lain Kalian nggak bakalan dapet seperti ini Ya paling kalian trading ya udah dikenain biaya transaksi Dimakan mereka gitu ya Kalian nggak bakalan dapetin cashback tambahan Kalau disini kalian bisa dapetin rebate tambahan USDT tambahan Masuk ke akun kalian dan profitnya bisa kalian cairkan langsung Jadi itu salah satu fitur keunggulan Bing X dibandingkan market yang lain Terus tadi kan gue udah bilang tuh ya Mengenai copy tradingnya Nah kenapa memilih copy trading di Bing X dibandingkan ya di market-market lain gitu ya Yang pastinya ya kalian bisa lihat ini Di bagian conservative trader dia ada yang bagian low risk dan long term growth Nah artinya apa? Artinya disini kalian bisa lihat nih 180 hari terakhir ROI nya Kalau misalkan kalian follow copy trader-copy trader yang ada disini Jadi nggak cuma sebulan gitu Itu bedanya termanya di exchange lain tuh paling cuma sebulan gitu Jadi di bulan kedua ketiga Kalian follow copy trader tersebut bisa aja minus gitu ya Karena dia cuma bisa nge-track sampai sebulan terakhir Tetapi kalau disini kalian bisa nge-track sampai 6 bulan terakhir ya Jadi ini memang udah trader-trader yang terbukti berkompeten ya Yang kalau misalkan kalian klik copy ini dalam 6 bulan Kalian bisa hasilkan sampai 100% Jadi ibaratnya 10 juta kalian follow selama 6 bulan Ya aset kalian bertumbuh dalam bulan ke bulan berikutnya gitu ya Sampai ke 20 juta gitu dalam 6 bulan kalian follow Nah inilah keunggulan fitur copy tradingnya Bing X Yang nggak ada di market-market yang lain Kalau menurut gue sangat disayangkan kalau misalkan kalian cuma pengen jualan grup VIP Tetapi ya kalian nggak nikmatin fitur-fitur trading seperti ini termanya Jadi sekali lagi kalian bisa tinggal daftar Bing X aja Mau link yang ada di deskripsi Dan kalian bisa tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam grup ini Nah jadikan persis nih ya Apa yang sudah kita expect Apa yang sudah kita predik ya Kalian bisa tonton juga di satu video yang lalu Yaitu gue juga ada membahas ada potensial stophan lagi untuk Bitcoin Dan gue bahkan ada ngasih free outlook ya free trade disini ya Kalian bisa lihat nih Ini cukup safety trade ya menurut gue ya SL-nya di level 24.5 ya Dengan reward-nya di level 27.2 ini 1 banding 1 Tetapi menurut gue at least success rate-nya itu bisa cukup tinggi gitu ya Dan sampai saat ini gue masih believe bahwa Dengan probability yang lebih besar 60-70% Bitcoin masih bisa recovery ke level 27.000 gitu ya 27.000 sekian gitu Jadi memang in the worst case scenario Kalian bisa lihat ya Momen di mana kita break support Ini sebabnya kenapa gue bilang ya SL-nya di level 24.5 Karena memang di level 24.5 ini Ini bener-bener udah thin air buat Bitcoin ya Kalian bisa lihat ini support terendahnya itu Bener-bener di bulan Juni 2 bulan 3 bulan yang lalu gitu ya Jadi bener-bener kalau misalkan sampai amit-amit Si BTC ini break support ini ya Ini kan bener-bener udah lah support nih buat Bitcoin ya Jadi level 25.000 ini Kalau misalkan dia break support 25.000 ini Maka kalian bisa lihat udah gak ada support sama sekali lagi gitu Untuk Bitcoin ya Karena memang ini adalah support dari 3-4 bulan yang lalu gitu Untuk Bitcoin Dan kalau misalkan sampai ini break termennya Ya udah wassalam gitu ibaratnya buat Bitcoin ya Itu berarti the next supportnya bisa menjadi level 22.000 Nah 22.000 ini dari mana? Ya kita ukur lagi dari Fibo ini termennya Fibo 61.8 untuk Bitcoin gitu Dari bawah ke paling atas bagian resistnya Dari paling bottomnya gitu 618 sitting di area level Oh bahkan 21.6 untuk Bitcoin ya Dan 21.6 ini persis ini adalah support yang terjadi Di tanggal 10 Februari awal tahun ini Sampai tanggal 14 Februari gitu Untuk Bitcoin Jadi memang ya kalian bisa lihat Udah bener-bener gak ada support lagi termennya Ini bener-bener udah last supportnya untuk Bitcoin gitu Jadi ya itu sebabnya kenapa ya secara trade ya Gue expect akan ada big rebound termennya Untuk Bitcoin ya Sekali lagi ya bukan big rebound tiba-tiba Bitcoin Balik ke level 31.000 lagi Enggak termennya Atau menuju new bull run lagi Enggak termen Cuman big rebound dari ABC Correction Yang sudah kita bahas berulang kali termennya ABC Correction setelah 5 wave ini Ya kalian bisa tonton itu di beberapa video yang lalu gitu Jadi memang yang gue expect adalah rebound dulu termennya Untuk Bitcoin entah balik ke level 27 termen Sampai ke level Maybe 28 sekian possible maximum termennya Cuman ya gak sampai 30.000 gitu ya Sebelum kita menuju ke wave C gitu ya Ini kan wave A Correction Terus ini pemantulannya ini adalah wave B termennya Mungkin 28 atau 29 mentok And then menuju ke wave C termennya Yaitu ke level 21.600 Atau Vivo 61.8 Untuk si Bitcoin Kenapa seperti itu ya Karena kita ngikutin rumusnya 5 Elliot wave yang sejauh ini Itu sudah terbukti akurat gitu ya Kalian bisa tonton di 5 wave Elliot wave itu Itu udah dari beberapa video yang lalu lah Jadi pertanda bullish untuk Bitcoin ini Ya gak cuman dari segi 4 hournya yang tadi kita lihat gitu ya Tetapi dari daily ini jelas juga Bullish engulfing pada Bitcoin gitu Jadi ibaratnya bullish engulfing ini Candle hijaunya ini ngehantam lebih besar Dibandingkan candle merah sebelumnya Ini adalah salah satu ciri-ciri pertanda candle reversal untuk Bitcoin gitu Jadi itu yang kita lihat dari dailynya juga ya Oh iya gue juga agak lupa mention ya Kalian bisa lihat ini trend line dari support nih ya Kita bisa gambarin juga Nah kurang lebih seperti ini Ini garis merah yang sawit ini Ini gue ilangin dulu Biar kalian bisa lihat juga jelas Selain dari garis kuning yang menjadi titik support terkuat ini Ini juga ada titik support yang kita bisa tarik kurang lebih seperti ini temennya Ini titik temunya nih ya mulai dari tanggal 18 Agustus And then di tanggal 22 Agustus Terus kita hit lagi di tanggal 1 September Dan saat ini kita hit lagi di tanggal 11 September Atau baru aja kemarin gitu ya Jadi ini juga menjadi satu titik garis support yang cukup kuat ya Dari segi supportnya sendiri untuk si Bitcoin ya Support wedge ini ya menurut gue ya Dari ya mungkin falling wedge yang satu ini gitu ya Jadi ini memang ya adalah support wedge And yang ini adalah resist wedge-nya gitu ya Ini masih ya oke lah temennya bisa menjadi falling wedge yang versi lebih gedenya gitu Untuk si Bitcoin ini gitu ya Dan gak lupa temennya Bahwa gue sempet mention di time frame 3 jamnya temennya 3 jamnya untuk si Bitcoin gitu Bahwa ada MA200 ya Ini gue mention di video yang lalu Untuk si Bitcoin dan so far temennya Kalau misalkan ini kita bisa bertahan ya di atas MA200 ini Karena ini persis di 3 jam candle ini Ini kita udah berada di MA200 lagi gitu ya Terakhir kan kita nge-hit ini tuh di tanggal ini ya Di tanggal 29 Agustus dan setelah itu kita fail temennya Kita koreksinya ini agak cukup dalam gitu ya Dan ternyata kita reject lagi temennya setelah itu Jadi ya semoga yang satu ini ya Kita koreksi ya tidak reject kembali ke bawah ke level 25 ribu lagi gitu ya Semoga kita bisa maintain di atas MA200 Kalau misalkan itu terjadi temennya kita hanya koreksi wajar atau koreksi sehat Ya yang gue expect adalah continuation untuk Bitcoin ya Balik ke level 27 pelan-pelan lah temennya Gak akan langsung instant tetapi pelan-pelan Mungkin ini bisa play out sekitar ya 1-3 minggu ke depan ya Mungkin lebih ke 2-3 minggu temennya Karena memang ya market BTC ini mulai udah agak lama temennya Bahkan sideways yang kita alamin ketika kita ada di level 30 ribu aja Ini kita alamin selama kurang lebih 2 bulanan temennya Baru terjadi breakdown gitu ya Jadi paling itu aja temennya untuk video kali ini ya Semoga analisa ini bisa membantu Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat ya Kalian bisa share ke temen-temen kalian Itu aja temennya dan seperti biasa Sampai jumpa di next video